Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdallillahi jami'ah Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil khalqi jama'ah وعلى آله وأصحابه الذين نالوا السعادة الحقيقية في الدنيا والعربى اللهم صل على سيدنا Muhammad عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بقدر عظمة ذاتك في كل وقت محين أما بعد برا سسبوه بنسبوه بابا بابا حضرين حضرين كم الله حرماتي الحمدلله دلو منيكو كلولان بانجنين ساكت سامي سامي نمفل بنارق منتنين مجلس كم الله سام منيكو سا perlu برساحة ننكتاكن كيمانان كإسلامان كلولان بانجنين ستويا نساء الله يذهب في بدينا في وفس waż السارنان كeze سرنان كتب الحاتف التهين الشيخ ابني ihan ط yahس قمداري آلين كي ما كان للغرب الأمر في reverse fiber هذا تعلم مveyون كثمان خلال البوم قمين بدا كarان تخلال來到 Learning ini kok yang dipenuhasani rekaman laku rekaman rosoh di ini yang akan nusun yaitu nusyekh ibn ato ilah milah sampun sak pasipun mulai sadar yang ipun perlu setengah lipun pengantar sepatu semangke menawi sampun dumugi lumabat yang pembahasan kitab al-hikam insyaallah ada dosan tumpangsoh pemahaman kelopatan dengan setiap pertama yang kan badikulaturakan yang menikon ini soal tasawuf secara umum yang menikon tasawuf yang kan jipun lampahakan jenimkoro ulama salaf yang menikon akhir-akhir kata yang kan mempertanyakan sejak jenim tasawuf itu sumberi kosong kok islam kok orang kadang-kadang mencurigai praktek-praktek tasawuf mereka niru dateng agami-agami sales menurut praktek tasawuf mereka sampun melenceng saking ajarannya pun rasulullah sallallahu 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 menikon sedoyul lumrah jalan barang ini ada edi barang ini ada api ini mesti akan imitasi jadi dengan kruhenton merek nopo yang terkenal gudang garam itu ditiru bungkusnya niru niru ketika orang meneliti ketepaan diteliti imitasi terus menyimpul tasawuf itu melenceng ketepaan tasawuf itu imitasi itu itu kata kasus itu kalau saya perlu sepindah kalau panjelengan mempelajari tasawuf itu tidak nopo nopo tak mempelajari tasawuf nikku menganggye kekuatan ilmu dalam arti pengetahuan itu ilmu pengetahuan sing nikku biasanya menganggye alat pengamatan observasi hipotesa macem-macem nopo tak nganggye kekuatan kekuatan batasan batasan hukum akal sing akal nikku selalu bertanya-tanya tentang sebab dan akibat sing akal nikku selalu ingin meneliti dan lalu menyimpulkan menggunakan beberapa term bahasanya wongsa nikki nopo yang ungkapan ungkapan kesimpulan digabung kesimpulan kesimpulan akhirnya digabung gabung jadi kesimpulan akhir nopo model contohnya paman sabun wong 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 mangan sabun wong itu mangan itu data awal data kedua kewan-kewan liane wong itu ya mangan terus disimpul lak ngono wong itu bodoh karo kewan kesimpulan wong bodoh karo kewan nikki nikki jemingi hasil analisa akal menawi bahan awalin pun melenteng dan cara menyimpulkannya sudah salah maka kesimpulannya pun terjadi kesimpulan yang salah nopo tasawuf ini dibahas dengan dicaron itu kekuatan ketiga mungkin cerodok pas kekuatan yang menung itu sehat yang ngerti sehat menyimpul dengan wakam menung itu tidak ada sejenisnya roh 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 istilahnya umumnya aku diwi 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 diwanari roh ini dimakna nyawa itu diakoni nyawaku berarti juju aku roh ini roh jati diri kemanusiaan ini seringkali dikantuk semacam pencerahan merah merah roh ngerti contohnya panjenengan diteliti pemalik akal itu tako mulai kapan sampai ngerti ene aku sampai jadi mulai kapan sampai kenal aku aku ini menurut 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 ini menurut pencerahan akunya sendiri tahu tentang aku itu sendiri dan itu tidak pakai akal pakai akal mesti lewat penelitian penelitian kemanusiaan itu aku lho 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 pelawak ini banyak ini melenceng umum yang mikir malah aku diakui lho ini aku lho 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 pengertian tentang lho 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 kakak isrok kutawi ilham saat terus pun menai kalau kita bicara ini masalah ilmu ilmu dalam arti pengetahuan senes ilmu mesututu ilmu juhus ilmu delapan dewasan pengetahuan pengetahuan tahu menawi kulopannya dengan sedaya pengen ngelebeti ngilmu tasawuf dalam arti tanda kutip alam tasawuf itu sendiri menggunakan ilmu atau menggunakan pengetahuan maka yang namanya pengamatan tahu itu sendiri tahu itu hanya bisa mengamati kulit-kulit dan penampilan bentuk saja akhirnya yang saya kebeli tasawuf itu yang gelap menanggur sarung serodok kumel kelambine ngelinteng ambune rapat wangi kublu nyadam abang surat tahu ganti surat sarungan surat dinggul itu bentuk penampilan lahir terus diartek diriku tasawuf meski kebujuk tasawuf duduk tasawuf duduk orang serong elek-elek terus moh lupa sepeda motor melaku terus ikut beton-beton ikut tasawuf walaupun mungkin nanti ada beberapa suatu keadaan si murid tasawuf itu kadang-kadang karena suatu pelajaran dia harus melakukan hal seperti itu dan itu tidak selamanya mungkin melalui proses itu juga bisa tapi bukan itu tasawuf bahaya ini lanjutkan menyimpulnya apa-apa yang sekedar delok jari ini kabarnya terus ini makanya pasti kebujuk kebujuk ini ibaratnya menggoyok orang delok ceritanya gedoprak melakukan sunan kalijogo dan menggondolok ini delok tampilan tidak delok sunan kalijogo akhirnya ngertinya membentuk wadah yang ditampil pemeran sunan kalijogo terus kebujuk padahal itu hanya pemeran sunan kalijogo itu bahayanya memang mengamati tasawuf dengan pengetahuan mengamati tasawuf dengan akal artinya akal itu pakai hukum akal logika pakai kias hukum logika untuk menyimpulkan suatu kesimpulan menggunakan pulau panjenengan menggunakan akal untuk memasuki lautan tasawuf yang tak terbatas itu kalau kita memasuki taman taman indahnya tasawuf lalu kita memang menggunakan akal yang serba bertanya dan meskilah terlek saklek nah ini A mesti kesimpulannya B A gandenggar B muncul C dan begitu seterusnya ini itu kemampuan akal hanya mengamati materi lahir selanjutnya materi lahir itu ingin bahan awal pemikiran akal itu piambat contohnya ini ada yang ada biting siji kalau mana biting mana siji terus sampai amati disimpulkan biting siji dijejer kalau biting siji kesimpulannya biting loruk ini akhirnya terus tinggal pedoman senajan biting nya tidak enak akal pun laku siji ditambah siji mesti loruk bahan bahan awal itu materi namun kalau siji tasawuf itu bahan bahan yang dipakai pemahamannya bukan material tapi langsung sesuatu yang gaib sesuatu yang gaib sesuatu begitu luas di alam awang awang yang tak terbatas ini akhirnya seorang pengen mengarungi seluruh dirgantara tapi penyambahnya ingin bernolayangan itu sakit gayo sakit sanggih di kongkot di rute ini ini pesawat paling kongkot bisa kecelakaan soal alam dibalik alam kemanusiaan itu sendiri yang itu terkait dengan nurun nubuah cahaya kenabian alam wahyu alam haib alam inti manusia yang itu sendiri manusia itu sendiri adalah rahasia Allah subhanahu wa ta'ala maka yang terjadi adalah penyempitan persoalan manusia itu sendiri dan mulai saking menikah kanggi memudahkan jesundi si patah sekolah 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 jendengan menikah sakit memahami tasawuf yang pun nganggu alat sing rameh rameh begitu luarnya tasawuf sing mampu sakit ngerasa tasawuf ini pun namun manahipun biambak biambak milah maka ngonton kitab al-hikam insyaallah maka badajipun paring binten-binten penjelasan sing mungkin bertentangan kali kesimpulan akal umum kesimpulan akal umum sing salah itu juga akal tapi bahan yang di penyimpul itu kurang pas bahan sing penyimpul ini kurang kurang pas contohnya contoh ini contoh sing pengawasan pengawasan sanes sering saya aturakan contoh ini meng sing usahane serget ini sing akah sukses hasil dari wang sugi yang merujudkan jenis usaha ikhtiar yang akibat yang sebab jenis usaha yang akibat jenis sugi karena bahan ini akal nampok terus nyimpul oleh ngono muncul sugi usaha karena akal ini mau ngerti ini akhir sampai itu akal ini terus berperan nampaknya na suasana ini ini tidak menyebut gak sugi atau sugi itu anak melarap disana yang nampaknya nora menyebut gawet ini pun membuat tas sehingga hubungannya kali soal tasawuf kenapa? soalnya tasawuf itu berawal saking pemahaman iman sementara iman jelas rukun ewan tenem termasuk sehingga terakhir ini ketentuan seluruh kehidupan ini ditentukan oleh Allah SWT sementara pekerjaan usaha ikhtiar, ngamal ibadah, itu adalah perintah nah ini sih kadang-kadang kalau awalnya pun mukodimah pun keliru antara nyambut jauh kalau sukses ini dianggap saling berakibat ini terhancung jadi beratulis pun di akal iman mengatakan bahwa soal sukses tidak sukses tekanin rezeki ini panggung ke paling sahil Allah titik, ini bahan awal bahan kedua pekerjaan, amal itu tidak ikhtiar ibadah itu tidak ibadah itu itu perintah jadi munculnya munculnya pandun itu saking kakdir munculnya itu tidak itu saking perintah ini jadi 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 ini disambung konslet orang akan melingkar-lingkar akibatnya kalau orang ini konslet dalam rancuan tatanan iman ini akhirnya hidupnya hanya melingkar-lingkar dari satu usaha ke usaha yang lain dari satu usaha ke usaha yang lain akhirnya orang-orang orang-orang mengamung batas takdir yang diperlukan Allah itu saking ini kok kalau orang-orang orang-orang mengamung ini itu jadi buat korona saking usaha buat saking usaha soalnya diusaha mesti hasil itu tidak orang-orang gagal secara kenyataan kan pun salah tapi ternyata akal itu karena kebujut jadi nafsu yang ngoyok pengen ngerebut takdir ini melingkar-lingkar dari satu titik kerepotan kerepotan yang lain sementara dia tidak akan dapat rasa tenter sedikitpun pada hakikatnya nurani rohani kemanusiaan itu adalah sesuatu yang luas tak terbatas sementara yang namanya akal itu punya rancangan yang sangat terbatas akibat kemalik 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 berusaha untuk membatasi mengatur perilaku manusia dengan hasil akal maka yang terjadi adalah benturan benturan sosial yang terjadi kemalik yang terjadi yang terjadi yang terjadi yang terjadi anggar anggar uang ini pun juga pertimbangan sendiri-sendiri perliyarku orang itu ditentukan oleh kemauannya sendiri-sendiri akal itu punya penemuan sendiri-sendiri laku aja penemuan akal seseorang ingin meningkat orang lain pasti terjadi kegagalan contohnya komunisme gagal kapitalisme gagal tujuan ini kapitalisme ingin menguasai mungkin bisa tapi ingin menentangkan kehidupan dengan model kapitalisme sosialisme itu semua akan gagal merguna kok manusia itu rahasia Allah karena rahasia Allah hanya bisa diselesaikan oleh aturan aturan Allah itu sendiri jadi akal yang menung so kok ingin berusaha untuk mengikat perilaku manusia ini ku jenisnya akal yang terbatas ingin mengatur sesuatu yang tak terbatas tidak mungkin itu bisa selesai nah terus apa hubungannya soal ini kali tasawuf pada dasarnya tasawuf ini adalah mengajak orang untuk tunduk suci membersihkan keinginan-keinginan jigelek ini tidak yang ngomong kok jigelek ini bahasa indonesia yang jigelek ini hangel sujudnya sudah sujud akalnya sujud kepada Allah fisiknya sujud menurut aturan Allah perilakunya sujud menurut syariat Allah rohaninya sujud menerima seluruh keberadaan Allah ini ku meten saga dipahamin lagi akal meten saga pengakal itu hanya hanya mau bertanya dan dijawab akal itu hanya tahunya sebab dan akibat sementara Allah itu bukan sebab dan Allah bukan akibat tapi Allah itu pembuat sebab dan pembuat akibat tidak tidak bisa akal itu merasa ada teoritas Allah aku kadang-kadang kok teoritas Allah akal itu kadang-kadang merasa ada di webin menurut syariat menurut syariat menurut syariat jadi kadang-kadang yang dia tahu mengalami susah yang merasa sebab ini sering lagi ini akal ini akal gue tanya-tanya itu jadi ngapot aku kok susah ini ngapot duit wujudnya anding duit wujudnya anding duit wujudnya wujud pangkat wujud tapi apakah susah ini cinta susah ini apa karena apa itu soal rohani soal inti kemanusiaan mulanya ngelari keadaan-ngelari kepada matahari lagi sehingga terjadi penurunan derajat kemanusiaan contoh ini asal sukses asal jadi artis yang kota sembarang keturutan jadi artis cukup 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 tapi tidak ada yang kurang berguna orang sujil karena sujil itu pada akhirnya adalah watak dasar kemanusiaan itu sendiri ketika watak dasar itu tidak dilakukan corowong corowat wadah kecil ngertes kecil pembiasaannya ubah-ubah terus tidak diubah kecil saat kecil butuh pelampiasan pelampiasan ini kadang-kadang yang salah narkoba ekstasi mendem lansak terus ini karena tuntun jadi aku bisa seneng bojoku mesem tapi kenyataan dalam rumah tangga dia mesem itu akhirnya dia cari yang lain duduk bojok ternyata keturutan berkodil saya meseman meseman mesem india mesem londol mesem ternyata pagi agak masih ngomong ngomong itu tak akhirnya dia mencari pelarian yang saat ini aktivitas narkoba psikotropika dan macam-macam istilahnya itu saat jeneng menggule pelarian yang salah dara pengen ngilangnya kalau ini orang muda kebubur pangkat ini malah asal derajat kembali kemateri dan hilang akal tapi naik kewilayah yang lebih tinggi nah itulah segelanya tasawuf itu yang pernah ngomong apa tasawuf itu tasawuf belajar mendem tapi mendem gustialah ini gerakan tasawuf pasalat ini itu persis kayak mendem ini itu asyik asalnya tukang mendem keluar pusis kayak sama mendem itu mendungi biayanya pintar mas ya kata kadang-kadang selangkong yang mau kirang sama turun keluar dari mendem sing betul sabon do lembuk kebenten ampun sama sama percaya urung rung rung nopo enten ya aku gak nguruh semutin percaya aku disek ya ampun tapi jenian jajal jenian jajal makhluk Allah mau saya su akhirnya suatu ketika aku lejak dia pulak adik pulak ini aku dialog berjadik aku segera ngelajam gila ngomong ngomong yang ngelajam ngelajam yang korelasi yang kecocokan langsung aku 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 rung cobalah saman jenian yang mendung itu persoalannya saman sibuk buju sampean terus saman gak nyambut kawet sumpet saman saman pengen gak sumpet melayu jenian yang mendung dunia nah sekarang ini terus ini ayo melu kula kula jatuh rumah kula terus ya biasa tahlil tahlil yang biasa dilakukan di NO ini 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 itu kula kula kuli taning mbak ini tahu langgar jadi aneh tahu langgar terus jajal ini mencoba tekan terus kula 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 soal unen 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 saman manut kula tapi soal saman latihan dunia Allah 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 saya itu kula kula tahlilan buat 5.100 pokoknya putaran tasbih ini kula balik terus sampai kula dengang itu jadi akhirnya dia gering gering persis kaya mendem tapi wajahnya jelas wajahnya ada semacam pencerahan krono nopok ya mbak api ini pun dijibol di menurut zikri cahaya zikir kadang-kadang zikir ini diselepelek ini kelewang wang padahal zikir itu pengaruhnya sangat besar sekali zikir itu tidak sebutan sebutan itu jeneng jeneng itu penting tapi sebarang kalian mengganggu jeneng jeneng saya milih yang jeneng jadi jagangan kedua anak merek pas studio yang rekam ini itu yang saya lihat ini harus dihitung menurut sembarang menurut kalau radio jenengnya dikiru ini sudah pantas tidak itu sudah tidak ini sesetam sebenarnya berpengaruh berpengaruh terus direaksi yang muncul keperayu padahal gini tidak anak ini sebutan berpengaruh ini tidak lewat di barangan barang-barang kakak selalu salatullah salamullah orang apa apa dan ada reaksi ria apalagi kalau itu nama Allah Allah ini penguasa yang penguasa Allah ini leluhur 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 maha maha dan maha sebarang maha ini Allah kok disebut masuk penggian nur penggian api ini mesti bereaksi nah tasawwuf itu sebenarnya ketika belajar berfikir adalah berusaha untuk mengetak fikir itu ketika diajari melakukan ibadah sholat berusaha untuk merasakan sholat itu sudah tidak berfikir lagi tentang salah sah dan tidak sah mengetah sah dan tidak sah nya dipelajari sah dulunya sama nampot semua Allah akbar aku bukai takrik itu sudah ditinggalkan bukan tidak dinggo dinggo tapi tidak jadi tidak jadi bukba kalau jadi mau belajar sepedal motor kalau belajar nyetil ini 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 biro pengajaran belajar nyetil ini buka teori dan malah nabrak nabrak teorinya sudah ditinggal karena sudah menyatu dengan dirinya maka dia sekarang tinggal mencari jalan yang tepat haluan simpas bergak nabraan berusaha untuk menikmati perjalanan tasawuf itu sendiri menyangkut berbagai macam aspek mulai aspek metodologi bagaimana caranya bertasawuf menyangkut soal letak posisi tasawuf itu dimana di tengah-tengah islam menyangkut apa tujuan tasawuf dan seterusnya dan seterusnya itu sangat luas sehingga insyaallah makanya badai dipunjelasakan mencari kitab al-sikam mangi pelan-pelan tapi yang jelas kalau nyungun dimateng pororawuh dan umum dimateng yang kami rengakan sepatus memahami ajaran-ajaran tasawuf itu jangan ditabrakkan lebih dulu dengan kesimpulan kesimpulan akal secara umum dilerem no dice dirasak no sing tenang baru insyaallah itu mengkenten entenlah bete enten pengaruh nah urung-urung sing enak kecurigaan akal wah enggak masuk akal memang tasawuf itu bukan urusan akal walaupun suatu saat akal tidak mikir tapi pada level tertentu tapi tidak satu-satunya alat untuk memahami tasawuf itu pakai akal itu malah seringkali akal itu dianggap wismungkur 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 kalau belajar nyetir orang kok wismungkur bawa teori bukai itu malah nabrak nabrak jadi diomongi belajar di sepeda menyepeda kuih karena ini pedalnya dipancar setirnya dicekol awaknya tidak mengimbangi kalau itu diomongi itu tidak diomongi tidak diomongi artinya apa ilmu tentang ibadah itu ketika masuk ke dalam tasawuf sudah bukan jadi ilmu lagi tapi sudah menjadi satu kesatuan gerakan ibadah itu sendiri untuk berusaha dirasakan dari merasakan ilmu itulah akan muncul ilmu-ilmu baru akan muncul rasa-rasa baru yang sebelumnya sama sekali tidak pernah dirasakan sepeda noranya ke setir barang itu yuk yuk tiba tapi kalau ada yang nekat nganggu BMX jemping kok yuk tiba malah sempurna ahli akrobat malah tidak sepeda prodosiji menunggu tampar kok yuk tiba liku sejauhnya mungkin lakukan lakukan langsung terjun melatih diri masuk ke sana jadi tasawuf itu pada tegaknya adalah totalitas kehidupan sufi memasuki ajaran islam itu sendiri kalau islam ada tasawuf ada pekeh ada tawhid ada ini kan sebenarnya hasil kesimpulan para pemikir ulama-ulama terdahulu nah sementara tasawuf itu berusaha untuk merangkum seluruhnya untuk dikata kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala notok kepada Allah sesuai dengan jawabun Allah wa ina ila rabikal murtaha sesungguhnya hanya kepada Tuhan mula segala sesuatu akan selesai jadilah urung urung kepada Tuhan urung selesai enak uang sugi ya kurang sugi sugi kurang sugi pengennya merah aku tahu sugi kurang sugi pangkat kurang pangkat kuasa kurang kuasa enak perlu jendung mati ini ku buatu barbat selesainya itu adalah apabila seluruhnya sudah bisa kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini ku gambaran singkat tentang tasawuf insya Allah langkong jelas malih langkong jembar malih menaiki lo panjendengan sampun memasuki pengennya kitab al-hikam salah sini pun obdaripun ikan kali kirang-kirang salam alas menit bajakulah terus akan mengenal sef ibnu ato ilah sakandari semuanya kalau tasawuf secara singkat ini kita sampun berusaha mengenal siapa itu sef ibnu ato ilah sakandari kagungan kitab al-hikam orang ahli tasawuf orang tarikah tarikah yang memaham ini terkenal al-hikam terkenal banget ini saya ini 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 kalau orang 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 riwayat singkat saking syekh muna ato ilah sakandari tinggang julu alipun tajudin kak petik saking kitab toba kotus saliyah al-ustad al-imam qudbul arifin tarjuman al-wasilin mursid salikin mungkid al-halikin mudhir sumusil ma'arif wa muddi asrar il-lata'if al-wasil il-allahu wal-muwassil ilahi tajudin disini judulan judulan titel titel diakoni di kalangan ahli tasawuf semua memberi titel kepada syekh al-usta al-imam panutan qudbul arifin menjadi pusat orang yang ma'arifat tarjuman al-wasilin orang yang menjadi juru bicaranya orang yang sudah usul kepada Allah mursid salikin pembimbing orang yang mengajakan perjalanan menuju Allah mungkidul halikin orang yang mengentas orang yang kebelowok melakoni kerusahaan mudhirusu musil ma'arif yang berhasil menampakkan matahari pengetahuan rohani yang bisa menampilkan rahasia rahasia lembut rumit yang jarang ulama lain mampu menjelaskannya yang sudah sampai kepada Allah dan mengantar murid-muridnya juga sampai kepada Allah siapa dia dia Tajuddin Tajuddin itu mahkota agama membawa asraril wasilin sumber dari seluruh rahasia rahasia orang yang sudah husil Abu Fadol itu kuliah orang Arab itu kalau sudah terkenal biasanya ada abunya apa seperti kata-kata saya dina'ali dipenjiwik dari Nabi Abu Turab Bapak Elbu Abu Turab dan ini Abu Fadol Sayyidi Ahmad asmu aslinya Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Abdul Rahman bin Abdullah bin Ahmad bin Isa bin Al-Hussein bin Ata'illah Al-Juzami masyarakat dikata Kabilah Juzam masyarakat dikata masyarakat maliki astagandari menikah nami tempat tinggal pun terhentun panjang ini pun menikah sampun madad jaduh iya ini ini pun menikah Iskandaria Mesir sedani wanten dusun korofi asufi hakikotan yang baik secara hakiki menekuni kesufian asadili torikotan torikohi pun torikoh sadiliyah takjubatu zamanihi takjubatu zamani itu jadi pengeram meram dan berhasil mengumpulkan merangkum dari berbagai macam ilmu mulai dari tafsir khadis pekeh tasawuf khusul pekeh nahu shoraf lansak macam-macam sedaya dipun kuasai malah di dening guru ini pun dipun juluki madhabu muftil madhabain ibn al-toy ini kalau gurunya dipun juluki muridku sengiki jadi muftil madhabain orang sengisong ngakai fatwa terhadap madhab lorok ini madhab syariat dan madhab hakikat saya ibn al-toy lansakan dari menikah selalu berbicara tentang teori-teori jalan-jalan yang dialami oleh alih tasawuf saya ibn al-toy lansakan dari menikah ahli ngaksi ahli mau idah kata sangat pengikut pun mursid tarikah sadiliyah ngantos gurul seikh abil abbas al-marsi seikh abil abbas al-marsi menikah penggantos pun seikh abil hasan asadili seikh ibn al-toy lansakan dari menikah putu murid saking seikh abil hasan asadili secara singkat bagi gulaturahkan riwayatipun dosbundi seorang seikh ibn al-toy ibn al-toy ibn al-toy ibn al-toy datang badan ibn piambak suatu ketika ibn al-toy ibn al-toy ibn al-toy ibn al-toy ibn al-toy ibn al-toy suatu ketika biambang ini semacam tidak ada ingkar datang praktek praktek tasawwaf pun sehabil abbas al-marsi yang dipraktek murid-murid terjadilah perselisihan pendapat antara aneh kula salah setenggal murid siahabil abbas al-marsi berguru datang siahabil abbas al-marsi akhir pun suatu ketika mentok murid pun itu sakit jawab datang siahabil ibn al-toy al-toy murid itu dikatakan samband buat nusah maizu pula pula ini murid pula ini juga pula kapan kapan aneh jinglingan direk ngaos pengawasan guru pula direk ngaos pengawasan guru pula akhir pun cukup nangin-nangin kele saibulah ato ilah kuntu finafsi aku ngomong ngati ku diwe ya ya bener tanya yang ngono ngikut tenjiru ati beslek ngono daripada aku banta-bantaan maizu maizu perkara sekaku diwe urung rodhatane ujari aku kikiyai ngalim ngomong perkara sekurung jelas tak memperjelas persoalan daros aneh kita bayun memperjelas persoalan aku tak melok ngaji lana lepanjeng kiyai bener-bener hak apa segidawah ini mesti darolah ta'ala dimuncul tondok kebenaran akhirnya akhirnya saat itu seh ibn ato'ilah soan pas pengajiannya seh apil abbas al-marsi kalau mau adri hidan seh ibn abbas al-marsi diantara ini pas merang tingkat-tingkat pesulukan ini seh ibn seh ibn abbas al-marsi apa merang ini sampai panjang lebar sampai diantara 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 berbicara tentang anvas tentang kehidupan kedirian seseorang merangkakan derajat-derajat suluk dimatang Allah merangkakan tentang pengetahuan-pengetahuan pengalaman-pengalaman segi lakon diwong suluk merangkakan tingkat kedekatan diwong suluk dimatang Allah macam-macam diwong suluk sampai panjang lepun dawuk yang pertama Islam ini ini darajatul intiyad derajat tunduk duat dengan Allah terus to'at terus melakoni syariah yang menurut iman mengenal hakikat dengan mengerti keharusan-keharusan hamba ini tingkat iman yang ini suasana orang membuktikan kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala dalam hatinya dengan istilah lain terus saya istilah lain kamu bisa berkata yang pertama Islam itu namanya ibadah yang kedua iman itu namanya obudiyah yang ketiga isan itu abudah diterangkau malih diterangkau malih istilah-istilah sampai pinten-pinten istilah ini terowong ngaji sampai berlengar pinten-pinten istilah akhirnya kesimpulan ini pun saya ibnu ato'ilah saya salih jani pun surat suudan disik ini yang banyak terus yakin akhirnya pulau yakin terus saya bunuh ato'ilah bahwa abil abbas al-marshi ini dapatnya ilmu tidak sekedar dari kitab tapi langsung dia dapat loberan lautnya ilmu Allah di kekok kitab saya aku mengenal aku jago kitab ibaratnya aku tukang moco kitab aku kiai tapi dia kapan kapan koro koro secara apapun tidak dibantah tapi orang di kitab mesti ini seorang pengenang akhirnya dengan begitu sahabat pun pun ngos saya ibnu ato'ilah terus hilang seudho ini abil abbas malah sehingga terus menolak temen tekan ini dada tekan dada bangsa wang sulit pengajian dia tidak mampu untuk masuk rumah kaya dikundrak rumah ini bos betul nisau kok kaya kaya mlebu rumah ini bos kora jubjana ketolak artinya nolak mlebu rumah terus enteng rosor rosor ini aneh ini 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 kubut ngerti terus ya mbak nyepi nyepi gelok langit akhirnya buteng kuat ngambat terus dia menyimpul kaya gak isong udari sehabil abbas al-marsi akhiripun sehabil abbas al-marsi menyatakan kula ini kangen datang dengan seh ukib buka anak walah ukib buka akhirnya sehabil abbas jawab ahab bakallahu kama ahbab tani yoh muga muga kusya Allah nyeng sampeyan kaya oleh sampeyan demen pulau nikum kesindir mesti ini kan assalamualaikum gak malah pedok orang asalamualaikum karena berontohnya pengen kepanggih sehabil abbas al-marsi akhiripun saksampun mungk menekateng sedoyok kawantan sehabila diarab muftil madhab diarab menguasani ilmu lahir dan ilmu fatih nikulah sehidna ato'ilah insyaAllah kita pilih al-hikam bagi kita pelajari sesarangan pertemuan pertemuan akan datang kalau kita tutup pengawasan menekat berkanti sesarangan maus al-fatihah Allahumma salli ala salli ala salli ala salli ala salli ala al-salli al-salli ala subhanah berhormatika ya rahmah rahmah Allahumma fa'ulumana barikulumana Allahumma fa'ulumana barikulumana berhormatika ya rahmah rahmah adhina fitunya hasanah wa fila akhrati hasanah wa fila adha benar subhanahu rabbika rabbil insati amayasifun wassalamun alal mursalin alhamdulillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim asalukalam asalukalam asalukalam